Halo semuanya, jumpa lagi di Mata Kuliah Kamanan Jaringan di Institut Teknologi TEL Nah, hari ini pada video kali ini saya akan membahas tentang malware dan botnet Oke, di video-video sebenarnya saya sudah menjelaskan tentang beberapa cara pada ethical hacking, baik itu footprinting, hingga scanning dan enumeration Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang malware dan botnet Oke, intinya apa itu malware dan apa itu botnet Ini salah satu bagian yang perlu diketahui oleh seorang administrator jaringan atau orang yang ingin men-defense sebuah jaringan pada sebuah network Jadi ini salah satu malware dan botnet itu merupakan salah satu bentuk attack atau salah satu bentuk serangan pada jaringan kita Baik itu jaringan atau sistem komputer yang kita maintain atau yang kita tangani Nah, itu perlu yang namanya ilmu mendalam atau ilmu khusus terhadap malware dan botnet Oke, kita akan membahas satu persatu Nah, malware sendiri merupakan singkatan dari malicious software Kalau dari namanya kan kita harusnya sudah tahu malicious software Waktu program lunak, perangkat lunak jahat sifatnya merusak gitu Nah, si malware sendiri merupakan sebuah program atau file yang secara natural itu dia sifatnya merusak komputer atau sistem Dengan atau mengeksploit kelemahan yang ada di dalam komputer sistem kita Mau itu komputer, mau itu network yang kita maintain Nah, dia akan yang namanya malware itu akan bisa mungkin melakukan kerusakan dan melakukan yang namanya exploit Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya pasti nanti kita lihat bisa ada beberapa tujuannya Nah, malware sendiri dia melakukan berapa banyak different, memiliki fungsin-fungsin yang berbeda Seperti contohnya misalnya stealing, ya stealing disini stealing information, stealing private data yang kita miliki gitu Terus melakukan yang namanya encrypting atau deleting sensitive data Nah, apa jadinya kalau misalnya data-data yang kita miliki Datanya di delete atau datanya di encrypt Datanya ada tapi datanya di encrypt Nah, sehingga kita tidak bisa mengaksesnya Kita tidak tahu isi di dalamnya apa lagi gitu Atau melakukan yang namanya altering atau hijacking Altering atau hijacking Altering disini berarti merubah filenya Ya, kalau kita sebagai bagian dari HRD gitu kan Data-data kita simpan, data-data semua pegawai kita simpan Termasuk gaji kita simpan di semua di sistem Ya, ternyata datanya dirubah oleh orang yang tidak bertemu jawab Ya, oleh malware tadi gitu ya Datanya di altering Bayangkan orang yang hanya gajinya misalnya 1 juta Tiba-tiba jadi 10 juta gitu Nah, itu kan salah satu bentuk altering atau hijacking gitu kan Pada core computer Dan melakukan yang namanya salah satu yang lainnya yang dilakukan oleh malware Yaitu melakukan monitoring user computer activity Jadi, kalau ini kaitannya nanti seperti spy gitu ya Seperti mata-mata Jadi, semua yang kita lakukan di dalam komputer Di dalam jaringan itu diketahui oleh malware Nah, malware ini tadi akan digunakan oleh si attacker Untuk apa? Untuk ya, untuk kepentingannya sendiri Misalnya dia tahu Di komputer saya mengapain? Saya membuka browser apa? Terus saya mengakses file apa? Itu bisa tahu Kalau misalnya komputernya sudah dirasuki malware Nah, tujuan si malware sendiri tadi Ya, tadi yang pertama adalah melakukan infeksi Terhadap komputer sistem atau terhadap jaringan Biasanya Nah, ini Ada beberapa tujuan Biasanya High existence Dia itu menyembunyikan Keberadaannya gitu Bahkan Selain menyembunyikan keberadaannya Juga menyembunyikan Pekerjaan dia gitu Terhadap Pengguna komputer Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mendapatkan Ya, tadi kalau misalnya dia mencurian Tentu dong Dia tidak mau di Malwarenya Tidak mau segera dihapus gitu Supaya tetap Datanya bisa terus Data kita bisa dicuri Kita tetap terus bisa diawasi Nah, itu yang Biasanya tujuan dari si malware Menyembunyikan Kehadiran dia Oke Menyembunyikan Keeksistensian dia gitu Supaya Si pengguna komputer Yang sudah di infeksi Atau si pengguna jaringan komputer Yang sudah Terinfeksi jaringannya Tidak cepat-cepat melakukan Yang namanya Pengguna kan antivirus Untuk mendelete malwarenya gitu Nah, biasanya memang malware ini Digunakan oleh si Cyber criminalist Attacker-attacker jahat gitu ya Golongan-golongan black hacker Yang sudah saya jelaskan Pada materi-materi sebelumnya Untuk apa? Untuk mengekstrak Data atau information Data atau informasi Yang tujuannya tadi Untuk mendapatkan Keuntungan To gain profit Ya Salah satu contohnya Misalnya Kalau misalnya Data kita dienkripsi oleh si Malware Yang digunakan oleh si Attacker Nah, kita kan Tidak bisa mengakses datanya Nah, untuk bisa mengakses data tersebut Nanti mungkin si hackernya Atau si Attackernya tadi Akan mengirimkan Suatu cara Agar kita Bisa mengakses data kita kembali Tentunya dengan Tembusan Contohnya seperti itu Oke Atau data-data penting kita Diambil Data-data penting kita Diambil Terus data tersebut Dijual sama orang lain Yang memang Membutuhkan data tersebut Misalnya data-data perusahaan saya Atau misalnya Kalau pernah dengar dulu Data KTP IKTP Indonesia Semua Banyak yang jebol Banyak yang Tembus Data IKTP Dicuri oleh hacker Nah Hacker tadi Menjual datanya tersebut Dengan ke pihak ketiga Ya bisa contohnya Kalau black market Pasar gelap Nah Ya tentu Dia menjual dengan Harga yang sesuai Ya tadi untuk apa IKTP kan nomor KTP nya bisa digunakan Untuk hal yang lain-lain Untuk pendaftar nomor Yang lainnya Oleh orang yang Tidak bertanggung jawab Oleh pihak ketiga Oke Lanjut Nah Symptom atau Gejala-gejala yang ada Kalau misalnya Komputer kita Ataupun jaring kita Terkena malware itu Ada beberapa Yang kita lihat Yang pertama adalah Increased CPU usage Nah penggunaan CPU Di dalam Komputer kita Atau jaringan Jadi CPU nya Bukan hanya yang Untuk personal komputer Atau server saja ya Semua Perangkat Jaringan yang memiliki Prosesor Atau CPU Itu bisa terkena Nah contohnya adalah Increased CPU usage gitu Penggunaan CPU nya Meningkat gitu Ya biasanya kita Buka browser Misalnya kita Memiliki Komputer biasa gitu ya Sistem operasinya Windows Nah CPU nya Biasanya hanya Kalau misalnya Membuka browser saja Mungkin 25% Yang terpakai Nah ini tiba-tiba Kita gak buka aplikasi Apa-apa Hanya buka browser Tiba-tiba sampai 80% yang terpakai Penggunaan CPU kita Dan kita bisa bertanya-tanya Ini kira-kira Kok bisa sampai Sebesar ini Padahal saya Hanya menggunakan Browser saja gitu Hanya menggunakan Aplikasi browser Tidak ada aplikasi lain Yang sedang saya buka Apa yang sedang saya kerjakan Sehingga Kita bisa curiga dong Nah itu salah satu Gejala Kalau misalnya Komputer yang kita Tangani Atau komputer yang kita Punyai Itu sedang Dimasuki oleh Malware Sudah terinfeksi Malware CPU nya itu CPU usage nya Penggunaan CPU Sangat tinggi gitu Yang kedua Decrease computer Or web browser speed Tentunya Karena CPU nya meningkat Tentu kecepatannya Juga lebih rendah Yang tadinya bisa Mengerjakan Browser kita Lebih cepat Ini bisa jadi Lebih rendah Untuk Akses nya Atau untuk Mengerjakan Misalnya Kita mengerjakan Aplikasi rendering Menggunakan Aplikasi Video Atau aplikasi foto Untuk melakukan Rendering suatu file Yang biasanya cepat Jadinya bisa lama Karena tadi Karena komputer kita Sudah terinfeksi Yang namanya Malware Yang ketiga Menyebabkan Namanya Problem pada Jaringan Ya Tadi Salah satu Malware juga Bisa Bisa memakan Bandwidth kita Contohnya Kalau kita lagi Mengakses jaringan internet Yang biasanya cepat Yang biasanya Bandwidth nya mungkin 5 MB per second Untuk download Tiba-tiba jadi Kok Lampet sekali Kita lagi download Kok Terasa sangat Lampet sekali Karena tadi Jaringan bandwidth kita Mungkin sedang digunakan Oleh si Malware nya Atau program jahat Tadi Nah yang ketiga Yang keempat Selanjutnya adalah Lack of storage space Tentu Kalau sudah Dienfeksi Malware Untuk program kita Malware ini Biasanya ada malware Yang menduplikasi Dirinya sendiri Menduplikasi Menduplikasi dirinya sendiri Sehingga apa Sehingga memakan Yang namanya memory Di dalam storage kita Memakan Tempat Di dalam storage kita Yang tadinya Misalnya kita punya Hard disk Kapasitasnya 1 TB Yang masih belum digunakan Adalah 900 GB Yang belum digunakan 900 GB Kita gak ngapa-ngapain Tiba-tiba Ternyata Sudah menjadi 500 GB Yang sudah digunakan Kita kan bertanya-tanya Ini siapa yang menggunakan 400 GB lagi Yang bisa jadi Itu memang Program si malware Tadi yang sudah Terinfeksi Kedalam komputer kita Nah yang selanjutnya Ada yang namanya Freezing atau hang Nah Ini kaitannya Disembah dengan Increased CPU usage Kalau sudah berlebihan Beban si CPU Tentu Jadi dia bisa Terjadi yang namanya Freeze Atau hang Atau crash Komputer kita Tiba-tiba Shutdown Kita gak ngapain Hanya buka Misalnya satu aplikasi saja Yang notabene Atau itu Sebenarnya gak banyak Aplikasi memakan Memorinya Tapi ternyata Bisa menyebutkan Freeze atau hang Crash kita Komputer kita Jadi Karena itu adalah Ulah dari si Malware tadi Yang Membuat PC kita Atau CPU kita Atau server kita Atau perangkat Di dalam jaringan kita Crash Tiba-tiba Nah selanjutnya Modify or delete files Nah ini yang harus Halinkan kalian hati-hati Dalam melakukan Yang namanya Maintain data Yang mungkin Banyak data Yang kita miliki Mungkin tidak semua Yang bisa kita Hafal satu-satu Hafal dalam artian Kita tahu Kalau misalnya Ada perubahan sedikit Kita tahu Kalau itu sudah berubah Tapi intinya adalah Malware Bisa melakukan Yang namanya modify tadi Atau mendelete files Jadi kalau memang Seorang yang memintain data yang baik Mungkin dia tahu Oh data saya hilang Oh data saya Dirubah Ini siapa kok Nggak ada orang lain Yang mengakses komputer saya Nggak ada orang lain Atau program lain yang Menggunakan komputer saya Jadi siapa Oh ini berarti adalah Malware Yang masuk Menginfeksi komputer kita Dan tadi Merubah data Atau bahkan Menghapus Data kita Contoh selanjutnya Gejala daripada malware Tiba-tiba ada muncul File aneh Atau Icon yang muncul Di dalam komputer sistem kita Sebelumnya kita Nggak pernah Men-download file tersebut Kita nggak pernah Menginstall aplikasi tersebut Tiba-tiba muncul Di dalam Komputer atau Tangkat jaringan kita Ini kenapa sih Itu berarti kan Kita bertanya-tanya gitu Padahal ini memang Nggak ada orang lain lagi Yang menggunakan sistem komputer kalian Jadi memang itu bisa jadi Malware Yang ulas dari si malware tadi Selanjutnya Unexpected computer behavior Ya bisa aja Komputernya bersifat aneh Ya yang biasanya Buka aplikasi A Tiba-tiba Menuju ke aplikasi B Bisa Aneh Pokoknya tidak sesuai dengan yang Kita gunakan seperti biasanya Terus muncul yang namanya Unusual ads or message show up Tiba-tiba ada Jadi kita lagi menggunakan Kita mengerjakan sesuatu Menggunakan word Menggunakan powerpoint Tiba-tiba muncul pesan gitu Muncul sesuatu gitu Padahal kita nggak pernah Install aplikasi-aplikasi Yang aneh-aneh sebelumnya Ya tiba-tiba muncul iklan Ya mungkin memang Tidak merusak file kita Tapi muncul iklannya tadi Mengganggu gitu Annoying Sifatnya gitu ya Itu juga Merupakan Gejala Dari si malware Atau yang Ada sebagian lagi Can access Some setting or file Nah kita Komputer-komputer kita sendiri Kita sebagai administratornya Tapi ada beberapa file Atau beberapa konfigurasi Atau beberapa settingan Yang kita tidak bisa akses Nah ini kenapa Kan kita harus bertanya-tanya Berarti ini komputer kita sudah Aksesnya sudah dirubah Oleh si malware tadi Sehingga kita tidak bisa Mengakses filenya Kita tidak bisa Merubah settingan yang Ada Itu beberapa gejala Atau beberapa simptom Yang terjadi Kalau komputer kita Terinfeksi malware Oke Ingat bukan hanya komputer Tapi Semua perangkat yang Berhubungan dengan jaringan juga Bahkan handphone pun juga bisa Terinfeksi yang namanya malware Oke Kita lihat jenis-jenis dari malware Oke Banyak sekali jenis malware Ini Saya bagikan Berdasarkan golongannya Yang pertama ada Virus Ini mungkin yang paling terkenal Most famous and most common Virus Ini juga yang menjadi Harus sekalian membedakan Antara malware dan Virus Tidak semua program jahat Dalam komputer itu Virus Enggak Oke Virus itu merupakan Salah satunya Jadi kalau misalnya kita Ada flash Flash disk saya terkena virus Hard disk saya terkena virus Komputer saya terkena virus Handphone saya terkena virus Nah kan umumnya memang Seperti itu Tapi lebih cocoknya lebih tepatnya penggunaannya Kok komputer saya terkena malware Virus laptop saya terkena malware gitu ya Atau perangkat jaringan saya terkena malware Nah setelah tahu kita terkena malware Baru kita lihat identifikasi jenisnya apa Karena masing-masing jenis ini Baik itu virus Worm Trojan Sampai kerutkit Cara kerjanya berbeda-beda Nah semua ini merupakan kategori dari malware Cara kerjanya berbeda-beda Dan Apa yang diambil mereka Atau tujuan mereka juga berbeda-beda Tentunya Ada yang hanya sekedar merusak Ada yang jahil gitu Ada yang memakan Mengambil data Atau ada yang istilahnya Dalam tanda kutip Menyandra data kita Atau bahkan memakan mata kita Nah itu Beda-beda jenisnya Oke Akan saya jelaskan Satu per satu Oke Yang pertama adalah Virus Virus atau virus Nah virus sendiri Hampir semua jenis virus Itu ter-attach Atau Mengikut pada Executable files Oke Dia itu menempel pada Executable files Hampir semua jenis virus Seperti itu Jadi Dia Tidak bisa berdiri sendiri Malwernya tidak bisa berdiri sendiri Tapi dia menempel Pada suatu file Atau Pada suatu Executable file Oke Ada misalnya File wordnya Menempel di filenya Atau menempel di aplikasinya Oke Itu kalau misalnya virus Nah dia bisa Menduplikasi diri sendiri Pada komputer yang terinfeksi Nah Di sini Bedanya Yang perlu dicatatkan adalah Virus Membutuhkan yang namanya help Bantuan Atau action Dari si user Supaya apa Supaya dia bisa Spreading Supaya dia bisa menyebar Atau menduplikasi dirinya sendiri User Need to run or click The executable file Nah tadi Kalau misalnya File atau executable file Study yang sudah terinfeksi Virus sebelumnya Kita klik Kalau tadi ada Satu file word Atau file excel Atau file powerpoint Di dalamnya sudah terinfeksi virus Kita klik Nah itu Baru disitu Virusnya bekerja Dia menduplikasikan dirinya sendiri Dia nanti akan Menempel ke File-file lainnya Di dalam komputer yang sama Nah Tanpa bantuan si User Tanpa bantuan si user Virus tadi mungkin Akan tetap Dorman Dorman dalam artian Tidak bisa ngapain-ngapain Ada memang virusnya Tapi dia tidak ngapain-ngapain Dan tidak akan berefek Kepada Si komputer itu sendiri Oke Jadi Kalau misalnya kita lihat Komputer saya Ada memang Dalam satu file itu tadi Dalam satu file executable Atau satu file tadi Sudah terinfeksi virusnya Tapi selama saya Tidak mengklik file tersebut Maka si Komputer kita akan Bisa dibilang aman Aman dalam artian Hanya file tersebut itu saja Yang ada namanya virusnya Virus tadi tidak akan bisa menjebak Sebelum kita klik Makanya tadi kalau virus Biasanya itu membutuhkan Help atau action Atau bantuan dari si user Supaya dia bisa menyebar Nah tadi File normal tadi Yang terakhir infeksi oleh virus Ketika kita klik Barulah disitu virusnya menyebar Kalau tidak Kalau tidak kita klik Tidak ada bantuan dari pengguna Maka virusnya tidak akan menyebar Karena dia hanya Berada pada satu Program file tadi saja Nah virus bisa menyebar Kita dimelalui Biasanya umumnya Melalui executable file Melalui executable file Yang Di dalam terinfeksi virus itu sendiri Ya ditransport Dari satu komputer Ke komputer lain Bisa menggunakan disk Bisa menggunakan jaringan File sharing Atau biasanya pada umumnya Adalah email attachment Jadi contohnya Kalau kalian buka email Di dalamnya ada Suatu file Ya jangan buru-buru Kalian seperti itu ya Jangan buru-buru untuk mendownloadnya Perhatikan dulu Biasanya di scanning dulu Menggunakan yang namanya Antivirus Oke Ya Apakah aman atau tidak Gitu kan Jangan-jangan setelah kalian download Eh tiba-tiba Kalian klik gitu ya Ya sudah Ketika kalian klik Ya tadi virusnya kan apa Butuh bantuan dari user kan Ketika kalian klik Dia akan menyebar Di dalam komputer kalian Tapi kalau misalnya Kalian download Tanpa kalian klik File tersebut Mungkin ya tetap saja Dia tidak akan menyebar Dia akan Stay dormant Atau tetap saja Di dalam file tersebut Tidak bisa menyebar Ke komputer kalian Ke file-file yang ada Di komputer Atau Sistem kalian gitu ya Itu virus Yang kedua adalah Worm Nah worm ini mirip Seperti virus Look like virus Seperti virus Bedanya adalah Dia stand alone Dia tidak menempel Pada aplikasi Atau file-file Executable gitu ya Stand alone malware Doesn't need to attach To unexecutable files Tidak perlu Unempel Nah dia punya Seperti file tersendiri Si worm ini Punya file tersendiri Tapi biasanya tersembunyi Tidak seperti file-file Yang pada umumnya Bisa kita gunakan Atau kita akses gitu ya Ada file tersendiri Tapi biasanya dia tersembunyi Sehingga user gak tahu Kalau komputer dia Biasanya terinfeksi oleh Worm Ini Tidak membutuhkan Doesn't need user action Because malware Is stand alone program Stand alone Dia bisa berdiri sendiri Dia menyebar Melalui eksploitasi Oleh jaringan Kelemahan Ada jaringan Bisa juga melalui Email attachment Atau kesalahan Konfigurasi pada Komputer system Nah Si worm Tujuannya apa Tujuannya bisa Mencuri data Confidential data Bahkan mengapus data Atau Nah ini Untuk menciptakan Bot atau botnet Ini akan saya jelaskan Pada Materi selanjutnya Yaitu botnet Oke Jadi bedakan antara Virus dan Worm Virus Dia Membutuhkan Tanda kutip Bantuan dari user Untuk menyebar Sementara worm Dia bisa menyebar Memanfaatkan Kelemahan jaringan Bisa menyebar Melalui attachment email Atau kesalahan Konfigurasi pada sistem Oke Nah yang selanjutnya Ada yang namanya Trojan horse Yang selanjutnya Ada yang namanya Trojan horse Nah Trojan horse ini Suatu malware Atau program jahat Yang Tindakannya Ya seperti Good program Gitu Oke Dia Ya kelihatannya Baik-baik saja Ternyata di dalamnya Dia Berisi program jahat Sama seperti Kalau kalian pernah Dengar sejarahnya Kuda Troy Trojan horse Bener-bener Trojan Bukan malware Sejarahnya kan Ada Pihak Yunani Mengakui Kalah perang Gitu Oleh Negara Troy Gitu ya Nah untuk Mengakui Kemenangan negara Troy Si Yunani Ini tadi Mengirimkan Yang namanya Kuda kayu Busar sekali Kuda kayunya Nah si Negara Troy Tanpa sadar Ya mereka Menerima saja Menerima pemberian Hadiah kemenangan Tadi gitu kan Untuk masuk ke dalam Kota mereka Untuk masuk ke dalam Benteng mereka Nah ternyata Setelah malam hari Setelah semua Prajurit Troy Tertidur Dari dalam Kuda kayu Yang besar tadi Muncullah yang namanya Prajurit-prajurit Yunani Gitu ya Prajurit Yunani keluar Lalu membakar semua Membangkar benteng Troy Dari dalam Sehingga apa Sehingga kalah lah Tadi Troy Nah Seperti itu juga Konsepnya Troy Janahor sendiri Dia merupakan malware Awalnya baik Pura-pura baik Tapi di dalamnya Berisi program jahat Gitu Dia bisa menipu user Atau pengguna Dan meyakinkan mereka Bahwa Ya untuk mendownload saya Oh saya program baik kok Saya Misalnya Tentunya kita mendownload Suatu program Misalnya program apa ya Di dalam Kita menggunakan browser Mendownload program Misalnya program Untuk mengubah foto Atau mengedit video Gitu contohnya ya Nah tanpa kita sadari Memang Di dalamnya tersebut Telah terisi yang namanya Trojan Horse Di dalam program tersebut Sebenarnya tadi program jahat Gitu ya Nah ini hampir-hampir seperti virus Dia membutuhkan Need user action To run malicious program Untuk menjalankan malwarenya Itu butuh Si Bantuan dari si user juga Nah setelah kita download Tadi Trojan Horse nya Lalu apa yang dilakukan Trojan Horse tadi Setelah kita sadari Dia melakukan Creating backdoor file Pada komputer target Pada komputer kita Nah karena kita tahu tadi Kita tahunya Oh ini Program yang saya download Program yang saya gunakan Baik-baik saja kok Tidak teridentifikasi malware gitu ya Karena saya tidak hati-hati Yaudah saya install saja Nah ternyata itu adalah Trojan Horse Di dalamnya berisi program-program jahat Yang bisa apa Bisa menciptakan backdoor file Nah backdoor file digunakan Supaya orang-orang attacker Atau memang hacker tadi Bisa dengan meluasa Atau bebas Masuk ke dalam Komputer sistem kita Biasanya Si Trojan Horse ini Tidak untuk menduplicate Tidak menduplicate gitu Seperti virus atau worm Enggak Memang tujuannya adalah Untuk mengimplementasi Yang namanya backdoor tadi Supaya apa Program-program jahat lainnya Bisa masuk Atau si attacker Bisa dengan bebas Masuk ke tempat kita Nah si Trojan Biasanya menjebar Menggunakan network Menggunakan email attachment Atau ketika user Atau pengguna Download file Dari sebuah website Itu Bentuk dari si Trojan Horse Sendiri tadi Jadi Bisa dibedakan Antara Trojan Dengan virus Ataupun worm Dia hanya Yang penting Ya ini Memanfaatkan Kelengahan Atau Bisa menipu daya Oleh si pengguna tadi Seolah-olah dia baik Ya ternyata Dia berisi program jahat Di dalamnya Yang apa Yang mana Dia bisa mentrik Atau menciptakan Yang namanya Creating backdoor Supaya backdoor Yang tadi digunakan Oleh program lainnya Atau si attacker Atau hacker Untuk lebih leluasa Masuk ke dalam Sistem atau komputer Kita Oke Nah Video kali ini Tentang malware Dan botnet Sampai disini dulu Video selanjutnya Masih ada Untuk part 2 Saya jelaskan Tentang Yang namanya Disini saya sudah Sampai Ke Trojan Nah untuk video selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang spyware Ransomware Adware Bot Rootkit Hingga Nanti Botnet Akan saya jelaskan Di video selanjutnya Di video part 2 Oke Ini Trojan Hose tadi Sampai disini dulu Sampai berjumpa Di video selanjutnya Di part kedua Masih pada Pembahasan tentang Malware Dan Botnet Terima kasih Sampai jumpa